Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Fredy Sudaryanto di channel Youtubenya Fredy Sudaryanto Spot Masih seputar kasus Jalan Cegang Subang Saya akan coba sedikit Membahas masalah motif Daripada pembunuhan ini Biasanya Ada Hal yang sangat krusial Atau pertama kali pihak kepolisian Atau penyidik menanyakan Dalam kasus pembunuhan Biasanya ada beberapa Hal yang ditanyakan Yaitu masalah Asmara Percintaan Masalah dendam Kemudian masalah Utang piutang Teror Itu biasanya yang Suka pertama kali Dipertanyakan oleh Pihak penyidik atau pihak kepolisian Coba kita lihat Ini ya Videonya Gak punya orang yang Lagi berkeseru Gak ada Mama gak pernah cerita Ada orang yang gak buka Atau meror Atau punya utang di utang Gak ada Itu ya Di hari hak kejadian AKBP Kapolres Subang AKBP Sumarni Ibu Sumarni Menanyakan langsung kepada Pak Yosef dan Kang Yoris Seputar masalah Apakah ada Teror Apakah ada Utang piutang Tapi ya Karena waktu itu hari pertama Sehingga Pak Yosef dan Pak Yoris Mengatakan Tidak ada Tidak ada Tidak ada Akan mungkin Jauh banyakan lain Setelah Beberapa hari dari Hari kejadian Kalau kita Masalah Bicara masalah Motifnya Percintaan Atau Asmara Almarhum Amel Itu Semua saksi Sudah dipanggil Termasuk Pak Diki Pacarnya Almarhum Amel Kemudian Mantannya juga Mantan Amel Sudah dipanggil Tapi Tidak berkelanjutan Pemanggilannya Berarti Biasanya Kalau Tidak ada Kelanjutan BAP Biasanya Sudah tidak ada Masalah Kan yang masalah Itu biasanya Kalau yang berkelanjutan Dipanggil Terus Dipanggil terus Nah Mas Diki Dan Mantannya Almarhum Amel Sudah dipanggil Satu kali Yang tidak berkelanjutan Berarti Ini sudah Ter Apa namanya Terpatahkan Untuk Motifnya Asmara Kemudian Masalah Teror Sempat Terseling Adanya Teror Dari Disampaikan Waktu itu Dari istri mudanya Kepada Almarhum Yang disampaikan oleh Keluarganya Dari Ibu Tuti Lewat WA Katanya Tapi itu pun Dibantah oleh Kuasa hukum Dari Pak Yosef Yaitu Pak Rohman Bahwa tidak ada Teror Kemudian Masalah Utang Piutang Nah Masalah Utang Piutang Itu Itu pun Akan Jadi Motif Dan memang Tidak sedikit Kasus Pembunuhan Itu Dilatar Belakangi Dengan Masalah Utang Piutang Nah Barangkali Ini Belum Pernah Muncul Ke permukaan Di media Apakah Pihak Almarhum Baik Almarhum Ibu Tuti Dan Teh Amel Apakah Ada Masalah Utang Piutang Nah Ini Belum Perah muncul Tapi Memang Kalau Misalkan Ini Bisa Dicari Ya Harp Dicari Lewat Masioris Ya Yang Masih Ada Apakah Ada Utang Piutang Masalah Yayasan Yang Tidak Diketahui Ya Apakah Di Anda Keluar Masuk Rekening Atau lain Sebagainya Mungkin Itu Bisa Dicek Kepada Masioris Ya Karena Masioris Yang Ada Di Satu Yayasan Yaitu Jadi Masalah Asmara Perselingkuhan Masalah Utang Piutang Itu Dua Krusial Yang Sangat Rentan Untuk Terjadinya Kasus Pembunuhan Masalah Asmara Kita Tahu Bahwa Kita Lihat Kasus Kemarin Di Kerawang Masalah Perselingkuhan Terjadi Pembunuhan Malah Orang Terdekat Yang Melakukan Istrinya Sendiri Dengan Berbagai Perencanaan Menyewa Pelak Apa Eksekutor Untuk Membunuh Suaminya Itu Orang Terdekat Itu Akibat Perselingkuhan Yaitu Dua Krusial Masalah Perselingkuhan Masalah Utang Piutang Itu Menjadi Krusial Apakah Ada Di antara Dua ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembunuhan